Rafael Struik lebih baik dari Sananta cuy. Ini pendapat banyak netizen loh. Dan memang betul kalian bisa lihat gimana bedanya lini depan timnas tadi malam. Beda banget antara ada dan gak adanya Rafael. Sekarang kalian udah ngerti kan kenapa Rafael selalu jadi starting terus. Orang yang dikata-katain netizen sebagai Rafael kelemar-kelemar ini ternyata tanpa dia di depan timnas kita gak cuma tumpul. Tapi gak punya ruang tembak sama sekali cuy. Shoot on target timnas tadi malam 0. 0 banget. Jadi sebenarnya udah lama gue ngerti kenapa Sananta selalu jadi cadangan terus. Cuma kalau belum ada bukti kayak gini kan banyak orang yang gak percaya. Tadi malam Sananta gue bilang kalah segalanya cuy. Body charge kalah, heading kalah, gak bisa buka ruang. Jadi inilah alasannya kenapa gue selalu percaya sama sesunan pemain coachin. Dan gak pernah menuntut pemain-pemain yang masih di bangku cadangan dan belum pernah bermain sama sekali. Gue gak pernah menuntut supaya pemain itu dimainkan. Karena gue tau bakal kayak gini cuy. Gak berpengaruh kehadirannya di tim.